. Yeay, Mas kembali lagi di Pagi-Pagi Pasti. Evi. Nih, ada yang sudah banyak kirim itu ya, komentar nyinyir tapi sopan. Ini ada 6 pemenangnya nih. Betul, ada di bawah sini, 6 pemenangnya. Selamat ya. Selamat apa sih, selamat apa sih. Dapat uang 100 juta. Nah, kapa Evi? Gitu, tadi tuntut loh. Pavi. Ada yang beritanyakan lagi gak? Biar itu di dealer ya. Kan udah lama kan. Ini oh iya iya, waktu di Lenongnya belum ya bu. Tapi jadi cakep makasih Dika bilang kayak Petty Bo. Tapi satu, satu pertanyaan. Waktu itu sempat dipanggil di bar es krim tapi kakak menyengkut anak tidak datang. Itu kenapa? Urusan apa saat ini? Waktu, oh iya bar es krim itu juga untuk anak. Siapa tahu masih bisa diperkarakan. Karena kan tiba-tiba dibawa ke Malang terus diputuskan hubungannya, Selaturahimnya gitu kan. Cuma pada saat pemanggilan bar es krim itu, aku lagi stripping. Jadi gak bisa hadir. Jadi lebih penting stripping loh daripada anak. Iya. Siapa yang ngidupin aku kalau bukan aku sendiri? Coba. Gak bisa izin emang. Sebenernya pilihan yang berat gak boleh. Masalahnya kalau stripping kan gitu. Iya. Tapi kalau aku boleh izin stripping kak? Ya beda rumah. Strippingmu kan di studio. Kalau aku kan ya di itu. Kalau sinetron kan di sinetron juga. Aku wartak DKI tiap hari sampai minggu. Itu beda. Ini dia pakai saringan beneran ya lu. Saringannya udah rusak deh. Tapi akhirnya itu padahal kalau bisa datang. Tapi kalau ke bar es krim itu kan harus kayak laporan. Bukan laporan ya. Apa ya. Biap ya biap ya. Iya kayak gitu dah. Jadi itu berjam-jam gitu. Terus gak dapet izin. Pokoknya kita doakan buat Kak Faibi. Amin, amin. Semoga. Usahanya terus dilakukan untuk ketemu dengan anak ya. Betul. Amin, amin. Minta doanya semua ya. Betul. Dan semoga mantan suaminya Kak Faibi dibukakan pintu hatinya. Amin. Supaya bisa ketemukan Kak Faibi dengan anaknya. Walaupun bagaimana anak itu tidak ada bekasnya. Tapi kalau lelaki mantan suami lepeh aja. Ember. Emang? Mantan suami lu udah nikah lagi? Udah nikah lagi cuma 2 tahun terus cerai lagi. Sekarang masih sendiri. Udah gini aja lu balikan sama suaminya. Jangan. Jangan kasihan. Yang penting anak lu ketemu. Kasian. Gak bisa gue tiap hari dipukul. Mungkin sekarang bukan perubahan. Mungkin sekarang orang udah berubah. Orang itu masih bisa berubah. Buktinya dia menjauhkan aku dengan anakku. Mana yang berubah. Kalau misalnya gini. Misalnya ada pilihan ke teman anak lu tapi kawin dulu. Bentar gini. Oh iya ini ada update. Om Tio Pak Kusadewo terciduk narkoba. Banyak artis terciduk narkoba. Tapi itu sudah lama ya. Itu sudah lama. Udah almost 2 weeks ago. Oh iya. Update nya itu balik lagi kesini. Balik lagi kesini. Terus gimana. Kalau ada pilihannya lu bisa ketemu anak lu. Tapi lu. Oke aku harus sosialisasi KDRT. Eh mungkin. Bahwa kalau orang mengalami KDRT. Jangan biarkan seorang laki-laki itu melayangkan tangan sekali aja sama kamu. Betul. Karena kalau itu dibiarkan besok akan terulang lagi dan terulang lagi. Betul. Betul. Betul kak. Ya. Kenapa lu pada seneng banget sih betulnya heboh banget. Betul sih emang benar. Jangan dibiarkan. Ini KDRT itu KDRW. Apa KDRW? Oke deh. Kalau gitu sampai ketemu lagi besok. Bapak ini Pak Basiau udah dateng. Sama saya. Ya pastinya masih di pagi-pagi pasti happy. Amin amin. Ya. Apa ya. Besok ketemu lagi. Amin. Kita ketemu besok lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi-pagi pasti happy. Ah. Uyuhayyah. Sub indo by broth3rmax